Soekarno, Presiden RI, pertama pernah memiliki hubungan unik dengan Yakuza, sebuah organisasi gangster di Jepang. Tahun 1958, Soekarno mengadakan perjalanan non-kenegaraan ke Jepang. Karena bukan kunjungan resmi kenegaraan, pihak kepolisian Jepang kemudian menolak untuk memberikan pengawalan. Karena saat itu, juga terdengar rumor adanya kelompok anti-Soekarno yang diam-diam masuk Jepang dan siap membunuhnya, Iskandar Ishak, konsul jenderal Indonesia yang berada di Tokyo merasa perlu memberikan pengamanan yang memadai. Namun Iskandar kesulitan mencari pengamanan kala itu. Di lain tempat, Menteri Muda Urusan Veteran pada masa itu, Kolonel Sambas Atma Dinata, melakukan kontak dengan seorang temannya di masa perang, Oguchi Masami. Masami, kemudian menganjurkan agar menggunakan jasa pengawalan pribadi dan memberikan nama Yoshio Kodama, seorang tokoh sayap kanan dan organisasi Yakuza. Sambas mengikuti saran temannya. Pengawalan disertai 20 orang anak buahnya selama 8 hari.